Ya teman-teman, sekarang kita ada di tampilan menu utama pintar alfabet, aplikasi pintar alfabet. Nah jadi, sekarang kita ke fitur yang pertama, yaitu pengenalan alfabet. Nah, jika di klik, maka di sini ada opsi, apakah yakin, ingin masuk, atau tidak. Kalau misalkan tidak, bisa klik batal, maka akan kembali ke halaman utama, dan ketika klik mulai, Nah, maka di sini akan masuk ke fiturnya. Nah, di sini kita coba, kita lihat huruf U, di sini, scan markernya, maka akan muncul 3 dimensinya. Nah, dan di sini ada tombol speaker, dan ketika di klik, maka akan ada suara. Bagaimana penyebutan hurufnya. Misalkan, lanjut lagi. Nah, ini, misalkan ini huruf W, kita coba lagi. Nah, itu muncul suara penyebutannya, seperti itu. Ketika sudah, maka kita tekan tombol yang biru ini untuk kembali. Oke, kita akan mencoba fitur pengenalan objek pada aplikasi Pinter Alphabet. Kita bisa menekan tombol pengenalan objek pada menu utama. Kita klik, maka akan muncul petunjuknya. Di mana caranya, yaitu mengarahkan kamera pada marker, kemudian objek berupa gambar akan muncul, serta kita bisa mengklik pada tulisan maupun selabelnya, agar muncul lafalannya. Kita mulai. Kita scan pada marker yang ada. Misalnya E, akan muncul elang. Kita klik pada tombol elang. Maka akan muncul suara elang. Kemudian, E elang selabelnya. E, akan muncul suara elang. Kita coba pada huruf yang lain. Misalnya C, akan muncul cangkir. Kita coba, tekan tombolnya. Akan muncul suara cangkir. Kemudian, selabelnya. Cangkir. 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 Cangkir pada huruf yang lain. Misalnya B, akan muncul badak. Kita coba, ketik tombolnya. Akan muncul suara badak. Kemudian, selabelnya. Akan muncul suara badak. Itulah dia, cara penggunaannya. Kita back untuk kembali ke menu utama. Seperti itulah. Sekarang, kita akan membahas tentang fitur games alfabet. Ketika tombol games alfabet ini di klik, akan muncul petunjuk. Oke, bisa dibaca sendiri. Nah, kita klik mulai. Akan muncul soal. Jika kita menjawab dengan benar, kita akan masuk ke soal selanjutnya. Tapi, ketika kita menjawab dengan salah, tetap masuk ke soal selanjutnya. Cuman, poinnya tidak bertambah. Nah. Ketika kita masuk soal selanjutnya. Ketika kita menjawab benar lagi. Oke, dan tiga soal sudah selesai. Kita akan mendapatkan perolehan poinnya. gitu. Terima kasih. Sekarang, kita masuk ke fitur hadiah. Nah, di fitur hadiah ini, ketika kita klik, akan muncul perintah atau tombol untuk ambil hadiah. Nah, kita di klik ambil. kita akan dialihkan ke playstore. Oke. Ini berisi hadiahnya berupa buku sesuai dengan poin kita. Nekin. petit D